Intro Perkenalkan saya dengan Dr. Fanny Nugraha, spesialis Gizi Klinik. Saya adalah dokter di Rumah Sakit Premier Jati Negara. Menurut Badan Kesehatan Dunia, dikatakan lansia jika seseorang berusia lebih dari 60 tahun. Kebutuhan ZFGZ pada seorang lansia mengalami perubahan karena proses penuaan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan proses fisiologik dan metabolik yang terjadi pada seorang lansia. Hal yang sering terjadi pada seorang lansia adalah adanya penurunan masa otot dan peningkatan masa lemak, kemudian penurunan dari fungsi penciuman, indera perasa, dan juga gangguan dari fungsi mengunyah dan juga menelan. Lalu terjadi penurunan produksi dari air liur, yang hal ini dapat menyebabkan gangguan dari asupan makan pada seorang lansia. Lalu terjadi penurunan dari fungsi dari organ pencernaan, diantaranya menurunnya produksi enzim yang membantu untuk mencerna makanan, sehingga dapat menyebabkan menurunnya penyerapan dari ZFGZ pada seorang lansia. Lalu penurunan dari produksi asam lambung, sehingga dapat menyebabkan gangguan dari penyerapan vitamin B12. Lalu pada lansia juga terjadi penurunan dari pergerakan usus, sehingga lansia sering sekali mengalami gangguan dari buang air besar. Lalu seorang lansia juga terjadi peningkatan dari kebutuhan kalsium dan juga vitamin B. Di atas usia 50 tahun, akan terjadi pemurangan kebutuhan energi sebesar 5% seiring dengan penambahan setiap 10 tahun usia seorang lansia. Gizi dikatakan optimal pada seorang lansia jika dapat memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kebutuhan tubuhnya yang disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas fisik, dan juga jenis kelamin yang berbeda. Dan juga seorang lansia harus memenuhi kebutuhan zat gizi yang seinggang, diantaranya konsumsi makanan yang cukup dan beragam yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seorang lansia. Manfaat jika seorang lansia dapat menjaga gizinya secara optimal, yang pertama adalah lansia tersebut dapat menjaga kesehatan tubuhnya secara optimal. Yang kedua, lansia tersebut dapat memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Hal ini bermanfaat untuk dapat mencegah penyakit infeksi dan juga dapat mencegah atau menurunkan resiko terjadinya penyakit degeneratif, diantaranya seperti penyakit diabetes, kemudian penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan juga penyakit stroke. Yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan gizi seorang lansia, sudah pasti lansia tersebut harus memenuhi kebutuhan energi atau kalori yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter gizi untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan kalori yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Dan juga seorang lansia harus memenuhi kebutuhan zat gizi yang seimbang, diantaranya terpenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, dan juga harus mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan tubuh seorang lansia. Cara mengoptimalkan gizi bagi seorang lansia, yang pertama tentu saja perlu diperhitungkan kebutuhan kalori yang tepat. Lalu yang kedua adalah harus mengkonsumsi kebutuhan gizi yang seimbang. Yang pertama adalah untuk kebutuhan karbohidrat, idealnya adalah sebesar 40 hingga 65 persen dari kebutuhan energi total. Pilih karbohidrat yang sehat, diantaranya adalah karbohidrat kompleks yang mengandung indeks di kemik yang rendah. Seperti contohnya nasi merah, kemudian nasi hitam, atau nasi coklat, kentang yang baik dikonsumsi dengan kulitnya, kemudian seperti ubi, roti gandum, oatmeal atau havermode, dan juga jagung. Hindari atau batasi konsumsi makanan dan minima yang manis pada seorang lansia. Kemudian yang kedua, untuk protein sendiri, kebutuhannya adalah sebesar 15 hingga 20 persen dari kebutuhan energi total. Idealnya untuk memilih protein yang rendah lemak, seperti protein hewani, contohnya ayam, ikan yang tinggi akan omega 3, kemudian putih telur, dan juga daging sapi yang rendah lemak. Lansia juga harus memilih lauk nabati, seperti contohnya tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan, yang mengandung tinggi serat, dan juga mengandung tinggi antioksidan. Lansia harus membuat menu dan jadwal makan yang teratur. Buat menu sesuai dengan keinginan seorang lansia, dan ubah tekstur makanan menjadi lembut sesuai dengan kemampuan mengunyah dan menelan seorang lansia. Buat suasana makan yang menyenangkan, seperti makan bersama dengan keluarga. Lalu berikutnya, lansia harus tetap aktif, bergerak setiap hari, di mana aktivitas fisik seorang lansia disesuaikan dengan kemampuannya. Aktifitas fisik akan membuat seorang lansia tersebut menjadi tetap bugar setiap harinya, dan juga dapat membantu untuk mencegah penyakit. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!